Halo guys, berjumpa kembali di vlog Rahman Sugidianto Nah, pada video kali ini gue akan membagikan video mengenai Bagaimana hasil dari pembangunan Halta Tras Jakarta Stasiun Jatinegara 2 Seperti apa sih bentuknya setelah direvitasi Apakah makin keren atau sebaliknya Kita simak ya video ini Tonton sampai habis Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Rahman Sugidianto Ya, kita mulai dari beberapa fasilitas yang ada di Halta Stasiun Jatinegara 2 ini Terdapat musholah ya Jadi, kalian gak usah takut nih kalau ketinggalan waktu sholat Karena disini sudah disediakan musholah Bercampur memang pria dan wanita bisa ganti-ganti Dan untuk kaum wanita sudah disediakan mukena ya Dan insya Allah mukenanya bersih Dan sudah ada toilet juga Ya, mungkin karena keterbatasan ruang juga Jadi, toiletnya juga digabung Antara pria dan wanita Jaga kebersihan ya Dan ini yang menarik juga sudah disediakan toilet Untuk saudara-saudara kita yang disabilitas Seperti itu guys Nah, ini kalau mau tahu dalamnya Toiletnya ini sudah cukup menggunakan sanitary yang Westafel yang modern Dan toiletnya juga ya Seperti itu Sudah disediakan tisu juga Dan ada petugas kebersihannya Dan ini menarik nih karena gue tadi merekamnya saat hujan Ini pemandangan stasiun Jatinegara ya Dan ternyata disini nih bekas pertokohan Sekarang sudah difungsikan menjadi parkiran ya Sehingga Gak pusing lagi nih kalau ke stasiun Jatinegara Nyari parkiran ya Tapi sebenarnya bisa juga sih Harusnya parkiran dimana di Pasar Rawabening Seperti itu Nah, ini karena gue tadi naiknya dari bus Jadi gue gak dari bawah Dan ini sudah cukup bagus ya Haltenya Terdiri dari beberapa pintu Jadi gak sempit lah Dibanding halte-halte sebelumnya Dan halte ini tuh sebenarnya agak bergeser ya Karena memang Mendekati Didesain untuk mendekati stasiun Jatinegara Jadi Stasiun ini Ataupun halte Transjakarta ini Begitu Spesial Karena halte ini sekarang Terkoneksi dengan Stasiun Jatinegara Keren abis guys Matraman aja belum Dan ini dia nih halte Lift Liftnya ya Liftnya masih belum Belum Teddy ya Seperti yang ada di Tosari Tembundaran HI Nah, ini Mentok ya Karena memang untuk naik kesini tuh Dari lantai 2 Jadi Flow-nya itu Di lantai 2 Lantai 2 naik Nanti turun ke lantai 1 Nah, lantai 2 itu nanti akan difungsikan untuk Menyambung ke stasiun Jatinegara tuh Lewat yang ujung tuh Ada JPO Seperti itu guys Nah, langsung aja nih Biar gak penasaran Kita mau naik ke lantai 2 Seperti apa sih Jadi kita mau Ke stasiunnya ya Nah, ini sudah dilengkapi pepan informasi Jadi buat kalian yang dari Pulau Gebang ataupun Kelender Yang ingin melanjutkan perjalanan ke Jakarta Kota Ke Pasar Senen Ke Manggarai Ke Bogor Bisa turun di halte stasiun Jatinegara 2 ini Untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL Komuter Line Seperti itu Nah, sekarang kita naik ya guys Ke lantai 2 Karena emang gue naiknya bukan dari Halte Eh, bukan naik dari bawah Tapi gue tadi naik Transjakarta guys Seperti itu Nah, sekarang gue mau ke stasiun Jatinegara Nah Kita udah melihat ya Ada gate-nya Gate-nya cuma 2 nih ternyata guys Nah, jangan lupa deh kita tap out ya Tap in, tap out Jangan lupa Setiap naik Transjakarta Biar kartu kita gak keblokir Nah, ini kanan ini adalah Pintu keluar ya Menuju Pasar Rawabening Nah, di sini juga sudah ada lift ya Nah, ini Pasar Rawabening Yang merupakan pasar Batu Batu Akik Terbesar di Asia Tenggara katanya Dan sempat rame ya Waktu booming-booming Batu Akik Nah, kalau kalian ke Pasar Rawabening itu Nanti kalian sebenarnya memang akan Mendapatkan market Bahwa stasiun Jatinegara Itu sebenarnya akan terhubung Dengan Transjakarta Seperti itu Nah, ini kita langsung Mau menyusuri ya Ke tangga Nah, di sini ada ruangan nih Nampaknya kayaknya ini ruangan Bisa disewakan nih Untuk komersil Seperti kita tahu Sebenarnya Arah revitalisasi itu adalah Untuk meningkatkan pendapatan PT Transjakarta juga ya Karena gak mungkin juga Mengandalkan Tiket Seperti kita tahu Sejak 19 tahun berdiri Tiket itu masih disubsidi ya 3,5 Alhamdulillah Gak naik-naik Seperti itu Nah, ini Kita lihat untuk Ada Kiri Adalah jembatan Tapi sebelum kita lanjut Kesana Sebenarnya Sebenarnya kita mau Lihat-lihat dulu nih Sebenarnya Pemandangan Di sekelilingnya Nah, ini Pemandangan Bangunan Baru Stasiun Jati Negara ya Seperti itu Disertai Sainage Atau Tanda Kalau lurus 10 Gadung Bekasi Kanan Cawang Cawang Kampung Melayu Nah, ini Adalah gedung Sebenarnya gedung Perkantoran ya Di design Nah, di bawahnya ada Semacam ada Footcourt Nah, ini begini nih Bentuk Desain Stasiun Jati Negara Yang walaupun Modern Tidak Menghilangkan Bangunan lama ya Nah, dari jauh Kita bisa melihat Koridor Bes Koridor 11 Ya, PPD Nampaknya Jurusan Kampung Melayu Pulau Bebang Tapi, tidak berhenti Di Kampung Melayu Karena Kampung Melayu Halte Kampung Melayu Sekarang sedang Direvitalisasi Dan nanti kita akan Review ya Kalau sudah Revitalisasi Dan keputusan sekarang Suasananya basah Dan ini namanya Musolah Al-Amin ya Kalau teman-teman Mungkin Sebelum Revitalisasi Halte Mungkin Musolah Belum terlalu Musolah Di stasiun Jatindegara Itu belum 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 layak ya Belum visible lah ya Banyak yang Menggunakan Musolah Al-Amin Untuk melakukan Ibadah Nah, ini Halte Pasar Dan langsung aja Kita Mau Menuju Stasiun Jatindegara Dan di sebelah kanan ini Ada pintu keluar Untuk Menuju ke bawah ya Seperti itu Untuk keluar Untuk ke parkiran Dan stasiun Pintu keluar Sisi utara Selatan Jalan Bekasi Barat Keluar ya Ini Stasiun Jatindegara Line Cikarang Seperti itu Line Cikarang Karena mungkin Sekarang udah gak ada Line Bogor ya Dari sini Kalau kalian mau ke Bogor Satu-satunya Cuman transit aja Di Manggarai Dan ini Kokoh banget Menurut gue Bangunannya Dan disini juga Lantainya ini Berupa Kayu Jadi Gak Gicin Nah ini Peron Peron yang ada Platform yang ada Di stasiun Jatindegara Ya nampak Walaupun Sabtu Hari Sabtu Hari Minggu Tapi aktivitas Tetap Berjalan Dan stasiun Tetap ramai Seperti biasanya Dan langsung deh Kita masuk Kedalam Stasiun Jatindegara Eng Eng Ya Jadi Sudah lengkap Sekali Ketika masuk Sangat-sangat Terintegrasi Sudah dilengkapi Dengan penanda Sehingga kita tidak Kesulitan ya Nah ini kita lurus-terus nih Kita lurus-terus Ada keberangkatan Jerak jauh Ya karena Kadang-kadang Stasiun Jatindegara ini Dijadikan Tempat Berangkat jerak jauh Kalau ada Demo-demo Seperti itu Ya guys Jadi kali ini Gue udah sampai Di stasiun Jatindegara Dan Aksesnya tuh Enak banget Ternyata Langsung nyambung ya Jadi itulah Manfaat Kalau Masing-masing Saranan transportasi Itu saling terintegrasi Jadi guys Jadi Enak aja gitu Saling melengkapi Kayak aku dan kamu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati